Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Banyak sekali pengguna WhatsApp yang mengeluhkan dikarenakan ada perubahan tampilan di aplikasi WhatsApp. Jika sebelumnya, untuk barnavigasi ada di bagian atas seperti ini, dan setelah melakukan pembaruan, ada beberapa pengguna yang melihat perubahan pada barnavigasi. Posisinya berubah menjadi ada di bawah seperti ini. Nah, jika kalian mengalami hal ini dan tidak menyukai dengan tampilan WhatsApp yang baru, maka kalian bisa mengembalikannya ke tampilan yang lama. Caranya yaitu dengan menggunakan kembali aplikasi WhatsApp yang lama. Dan tentu saja untuk cara ini tidak akan kehilangan data. Oke, sebelum melakukannya, sekarang kita backup terlebih dahulu untuk data chat yang ada di WhatsApp ini, supaya nanti bisa dikembalikan. Caranya, klik titik 3 yang ada di atas, kemudian pilih setelan, berikutnya pilih chat. Kemudian scroll ke atas, lalu cadangan chat. Berikutnya pilih cadangkan. Oke, jika sudah, sekarang kita buka aplikasi file manager yang ada di HP kalian. Kalau kalian tidak punya aplikasinya, silakan download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, jika sudah, kemudian sekarang kita cari untuk folder Android. Ini dia. Kemudian pilih media, lalu pilih com.whatsapp. Kemudian sekarang kita copy untuk folder WhatsApp ini. Caranya tekan dan tahan, lalu pilih salin. Lalu kita cari untuk penyimpanan. Di sini saya pindahkan saja ke folder alarm misalnya. Lalu tempel. Oke, untuk foldernya sudah tersimpan di folder alarm ya. Kemudian sekarang kita kembali. Lalu sekarang lakukan hapus data di WhatsApp. Caranya, pada aplikasi WhatsApp kita tekan dan tahan seperti ini. Lalu pilih bagian informasi. Berikutnya pilih penggunaan penyimpanan. Pilih hapus data. Lalu kita hapus. Kemudian sekarang kita uninstall atau kita hapus untuk aplikasi WhatsAppnya. Kemudian install kembali aplikasi WhatsApp yang versi lama. Di sini saya sudah mendownloadnya ya. Kalau kalian menginginkannya, silakan download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Walaupun versi lama, tetapi tetap berjalan normal dan aman ya. Oke, jika sudah, kemudian kita buka. Berikutnya, lakukan login seperti biasa menggunakan nomor WhatsApp. Oh iya, sebelum login, terlebih dahulu kita kembalikan untuk folder WhatsApp ke tempat semula. Tadi saya menyimpan untuk folder WhatsApp di folder alarm ya. Kita kembalikan lagi. Caranya tekan dan tahan. Lalu pindahkan. Kemudian kita beralih ke penyimpanan utama. Pilih penyimpanan. Pilih lagi Android. Pilih lagi media. Buka folder com.whatsapp. Nah di sini kita taruh untuk file WhatsAppnya ya. Jika sudah, kemudian sekarang kita buka lagi aplikasi WhatsApp dan lanjutkan login menggunakan nomor WhatsApp. Oke, sudah berhasil login. Kemudian kita cari untuk cadangan backupnya. Lalu setelah itu, pilih pulihkan. Pilih lanjut. Lanjut lagi. Oke, bisa kalian lihat. Untuk tampilan bernavigasi di WhatsApp sudah berubah kembali ke atas. Bisa kalian lihat seperti ini. Dan dengan melakukan cara ini, data tetap aman tidak terhapus sama sekali. Oke, bagaimana sangat mudah bukan? Dan sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.